Lembaga Adat Tolaki menggelar pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Masa Bakti 2020-2025 di salah satu hotel di Kendari, Rabu 26 Agustus 2020. Pengukuhan pengurus Lembaga Adat Tolaki mengambil tema optimalisasi beran Lembaga Adat Tolaki sebagai mitra pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah dalam bingkai NKRI. Dalam sambutannya Ketua Umum DPP Lembaga Adat Tolaki DRS Mas Rumasi Abu Nawas MSC menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Pandam Hasanuddin Mayor General TMI Andi Sumangiruka SEMM yang telah meluangkan waktu menghadiri pengukuhan Lembaga Adat Tolaki. Mas Rumasi Abu Nawas mengatakan pengukuhan pengurusan Lembaga Adat Tolaki adalah salah satu rangkaian proses setelah melakukan musyawarah adat keempat yang dilakukan Februari lalu. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 terdapat 37 persen suku asli Tolaki yang mendiami bumi Anwar Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan tersebut, Mas Rumasi Abu Nawas menyampaikan beberapa hal kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih SH untuk diketahui dalam membantu dalam membesarkan Lembaga Adat Tolaki. Untuk diketahui dalam pengukuhan Lembaga Adat Tolaki tersebut dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih SH Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lutman Abu Nawas dan Remhaluweo Rijen Tengki Jani Aihasian Papolda Sutra, Rijen Koldar S. Yang Sutra Indrajaya, Tamu Undangan OPD, Porto Tenggara Sutra, Pemangku Tertinggi Adat Tolaki serta Toko Adat Tolaki dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Terselinggarannya pengukuhan tersebut tetap mengikuti protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 yang membaba di Sulawesi Tenggara.